S-nya 307 Kita apply, kita perhatikan Gambar 3D-nya Nah, seperti ini ya Kita oke Otomatis RCP-nya Sudah ke diameter 1000 Halo teman-teman Semua dimanapun kalian berada Selamat datang Di tutorial apa aja Apa aja Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Membuat parametric family Rainforce Concrete pipe Atau yang biasa kita singkat Dengan RCP RCP ini Biasa kita gunakan Untuk saluran Air Langsung saja kita buka Autodesk Revit Setelah terbuka Langsung kita buat New family Kita pilih Template Disini saya menggunakan Structural Framing Beam and Brace Kita open Kita ganti Satuannya Ke manage Project unit Kita ganti Ganti milimeter Oke Kemudian kita hapus Yang tidak kita butuhkan Kemudian kita AL Atau align Klik Ref plan Kita kunci Setelah ini Kita ke left Ini kita double click Kita hapus semua Kemudian kita insert Image Berhubung saya Mempunyai katalog Dalam bentuk jpeg Kalau kalian Dalam bentuk cat Bisa import cat Oke seperti ini Nah kita akan membuat Satu Satu Dengan Parameter Parameter Yang Ada disini Diameter Sorry Ini tidak Od Satu M S L Kita akan membuat Satu sample Dari beberapa daftar ini Daftar tipe Nah disini Saya akan coba Buat yang Tipe Diameter 500 Langsung saja Create Extrusion Circle Nah disini Kita akan membuat Yang pertama itu Od Satu Ya Outernya Nah ini Od Satu Itu 706 Nah ini Jari-jarinya Jadi 706 Dibagi dua Ini 706 Ya 353 Langsung saja Kita klik 353 Enter Kemudian Ini Kita klik Create Parameter Nah disini Kita buat R Jari-jari Od Satu Kita Oke Setelah ini Kita Finish Kita lihat Direft level Seperti ini Ini kita Align Klik 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 Kunci Kemudian Ini Klik Klik Ya Nah setelah itu Kita buat Void Extrusion Ya M M ini Dia adalah Od Jadi kita akan buat R Od Kita lihat disini Od nya 592 Nah ini 592 Dibagi dua Ya 296 Langsung saja Create Void Extrusion Circle 296 Enter Nah disini Simbol Dimensinya Kita klik Seperti tadi Kita create Parameter Disini kita tulis R Od Kita oke Setelah itu Setelah itu kita finish Kita ke ref level Disini M nya Untuk yang 500 Itu 104 Nah jadi disini Kita buat RP Ya kita buat ref plan Ini kita move 104 Enter Seperti ini Nah kemudian ini Line Ini kita klik Kita kunci Kemudian ini kita klik Kita klik Nah ini kita geser Nah seperti ini Sekarang kita coba Ganti ini menjadi 3 meter Nah ini berarti Harus Kita kunci Harus kita beri dimensi Kita kontrol Z Kemudian disini Kita buat Parameter Klik Nah ini kita buat Parameter M Nah seperti ini M nya 104 Kita lihat disini M nya 104 Kita kembali ke ref level Sekarang kita coba lagi Link nya Kita ganti 3 meter Nah seperti ini Jadi sudah Otomatis Ya Ikut Kita kembalikan 24 50 Panjang efektifnya Seperti ini Kita ke 3D Nah seperti ini Jadi nanti disini Ada lagi lubang Satu lubang Dari ujung sini Ke ujung sana Itu langsung saja Ke left Kita akan buat Ini diameter Diameter Kita create Void Extrusion Circle Disini Kita buat 250 Enter Kita klik lagi Simbol dimensi Kita buat New parameter Kini kita Tulis R Dia Jari-jari Diameternya Setelah itu Kita ok Kita lihat Ke ref level Nah ini Ini kita Menggunakan Online Kita klik Ini kita Kunci Kemudian yang depan Juga Kita klik Klik Kunci Seperti ini Kita lihat 3D nya Kita ubah Tampilannya Nah seperti ini Kita akan membuat Coakan ini Kita akan membentuknya Seperti ini Ke ref level Nah disini kita buat Garis bantu dulu RP Seperti ini Ini kita copy Terus ini Kemudian ini kita mirror Seperti ini S itu Yang diameter 500 Itu S nya 239 239 Jadi ini kita copy 239 Oke Nah disini kita buat lagi New parameter Seperti ini Kita klik Ini adalah S Kita oke Setelah itu Kita create Void Revolve Kita buat boundary line nya Di ini Kesini Ini kita klik Seperti ini Kita oke Nah kemudian disini Kita Kita buat Ada sedikit Ini 104 100 Ini kita buat Seperti ini Seperti ini Setelah itu Kita Ke Aksis line Nah ini kita buat Aksis nya itu adalah Ini garis tengahnya Seperti ini Nah ini baru kita oke Nah Seperti ini teman teman Ini kita lihat 3d nya Nah seperti ini Biasanya RCP itu Tidak Penyebutannya Tidak Jari-jari Tapi diameter Nah disini Kita buat New parameter Ya Dia Kita oke Nah disini Kita buat Peraturan Formula Dua Dua Kali R Dia Nah jadi Diameter ini Dua kali Jari-jari Apply Ini udah otomatis Ngisi 500 Kemudian Disini OD Kita buat Lagi OD Kita oke Dua Lali R OD Oke 592 Kemudian OD 1 Oke 2 kali OD 2 kali R OD 1 706 Setelah itu Kita oke Sekarang kita coba Buat ini ya Ganti Ke Tipe Yang Seribu Nah ini Kita Kesini Tipe Yang Seribu Itu OD 1 Diameter Luarnya 1325 1325 Kemudian OD 1150 Kemudian Diameternya Seribu Kita Apply Kita Oke Nah ini Seperti ini Dia Ikut Tambah Besar Terlihat 3D Nya Juga Tambah Besar Kita Lihat Left Nya Ref Level Nya Oh Ya S Nya Ini Kita Ganti Lupa Tadi M S S S M S Diameter 1000 M 131 S 307 M 131 S 307 307 Kita Oke Nah ini Belum kebawah Berarti Harus Kita Kunci Line Klik Kunci Nah ini Kita Kembalikan Ke Diameter 500 Ya Disini Dianya Itu 500 Kemudian UD Nya Itu 592 UD Satunya 706 Kemudian M Nya 104 S 239 239 Ini Sama-sama Kita Perhatiin Ini Apakah Parameternya Bekerja dengan Baik Kita Oke Nah Oke Semuanya Ngikut Kita Buka Dulu New Project Metric Kemudian Ini Kita Close Nah ini Kita Loot Into Project And Close Jadi Ini Kita Save Yes Nah Disini Sudah Keluar RCP Parametric Di Struktur Ini Di Beam Sekarang Kita Buatnya Di Struktural Framing Oke Kita Buat saja Seperti Ini 24 50 Enter Oke Ada Warning Kita Langsung Saja Ke 3D Nah Seperti Ini Kita Ganti Seperti Ini Untuk Mengganti Material Kita Double Double Click Nah Ini Kita Ini Kita Ganti Material Kita Double Click Kemudian Kita Klik Material Terima Kita Buat Ya Create Material Kita Rename Concrete Request Request Kemudian Disini Open Asset Browser Kita Search Concrete Kita Pilih Smooth Request Struktur Kita Geser Seperti Ini Kita Oke Sekarang Kita Ganti Ke Find Kemudian Realistic Seperti Ini Kita Loot Into Project And Save Yes Yes Oke Disini Kita Ganti Find Realistic Seperti Ini Nah Seperti Ini Sekarang Kita Sudah Punya Beberapa Parameter Ya Nah Seperti Ini Diameternya 500 Nah Ini Kita Isi Sesuai Tabel Yang Tadi Sekarang Kita Coba Ya Ke Level 1 Kita Insert Image Browser Katalog Yang Tadi Nah Kemudian Kita Disini Ketik Aja WT Nah Agar Agar Double Ini Kita Bisa Lihat Secara Langsung Ini Panjang Tetap 24 50 Panjang Efektif 24 50 Semua Sekarang Kita Ganti Diameternya Yang 1000 Kita Lihat Di 3D Nanti Apakah Dia Berubah Atau Tidak Kita Klik Edit Type Seperti Ini Ini Kita Ganti Diameter 1000 Kemudian OD Nya Itu 1150 OD Satunya 1325 Kemudian M Nya 131 Kemudian S Nya 307 Kita Apply Kita Perhatikan Gambar 3D Nah Seperti Ini Kita Oke Otomatis RCP Sudah Ke Diameter 1000 Sekarang Kita Coba Atur Elevasinya Star Levelnya 0 End Levelnya Min 50 Turun 5 Centi Seperti Ini Kita Copy Seperti Ini Kita Lihat 3D Seperti Ini Oke Teman Teman Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Semangat Belajar Dan Terima Kasih Yang Sudah Bantu Subscribe Jangan Lupa Bagi Yang Belum Klik Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Klik Juga Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Selanjutnya Semangat Belajar Selamat Berkarya Dan Jangan Lupa Bahagia Tidak